Dua hari jelang proses pemulangan, Jemaah Haji mendapat jatah 5 liter air zam-zam. Nantinya air zam-zam akan diterima Jemaah saat tiba di asrama haji masing-masing daerah. Petugas pelayanan pulang Jemaah Haji bersiap memulai fase pemulangan pada Jumat mendatang. Barang bawaan Jemaah menjadi perhatian utama petugas dan otoritas keamanan penerbangan. Jemaah tidak diperbolehkan membawa barang air rosol, benda tajam, maupun cairan lainnya termasuk air zam-zam. Nantinya jatah 5 liter air zam-zam yang Jemaah miliki akan dibagikan oleh petugas haji saat tiba di asrama haji daerah masing-masing. Ketika misalnya kita tetap meng-allow, kita tetap mengizinkan, katakan di sini oke kami kasih izin. Tapi nanti ketika di remote area diperiksa ulang, ditemukan, mereka hanya gambling mbak. Mereka gambling hanya atau 5 sampai dengan 10 koper. Ketika 5 sampai 10 koper itu tiba-tiba ditemukan zam-zam, itu koper langsung dibalikan lagi, dibalikan lagi ke Mekah. Dan ini akan jadi problem besar terkait dengan delay pesawat. 4.675 Jemaah Haji akan dipulangkan dalam 12 penerbangan mulai Jumat dan Sabtu mendatang. Mereka berasal dari sejumlah wilayah yakni Solo, Padang, Jakarta, Bekasi, Jakarta, Podok Gede, dan Surapaya. Dari Mekah Arab Saudi, Ahmad Sudraji Anyus melaporkan.